Ya, selanjutnya saya akan mengajak Anda kita akan melihat bagaimana suasana penyambutan juara All England 2017 yaitu Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya setelah kemarin berhasil membawa harum nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional sebagai ganda putra terbaik dunia setelah menjadi juara All England 2017. Nah hari ini Marcus dan juga Kevin tiba di tanah air kita lihat bagaimana suasananya ini adalah suasana penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bantan. Kalau kemarin kita sudah berbicara dengan humas PBSI yaitu Riki Subakja melalui sambungan telepon memang dipastikan sekitar pukul 18.30 juara All England ini Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya akan tiba di tanah air dia memang sudah dipersiapkan semacam seremoni atau selebrasi begitu upacara penyambutan terhadap keduanya namun memang tidak sebesar ketika penyambutan Owi dan Butat pada saat meraih medali emas di Olimpia Dario di tahun 2016 kemarin. Ya ini pasangan ini mengalahkan pasangan Tiongkok yaitu Li Junhui dan juga Liu Yushan kedua pahlawan olahraga Indonesia ini sudah tiba kembali di tanah air kita lihat bagaimana suasana penyambutannya di sana kalau tadi mungkin saya tidak salah saya melihat ada Menteri Pemuda dan juga olahraga berada di sana untuk menyambut pahlawan kita yaitu Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa karena memang Indonesia memang sudah lama sekali absent begitu dari menjuarai All England dan ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa kembali untuk Indonesia diharapkan dengan kemenangan Kevin dan juga Marcus juga sebelumnya ada Praven Derby dan juga ada Owi Butat ini akan semakin membawa optimis Indonesia bisa kembali bersinar di kancah bulu tangkes internasional. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini dalam rangka penyambutan juara All England yaitu Kevin dan juga Marcus di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten beberapa saat yang lalu pasangan ganda putra yang sudah berhasil membawa harum nama Indonesia menjuarai All England 2017 ini sudah tiba kembali di Indonesia kita tadi sudah saksikan bersama bagaimana penyambutan yang dilakukan kepada pasangan ganda putra Kevin dan juga Marcus kita lihat bersama bagaimana jalannya konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta supaya hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa kita pada hari ini khusus kepada Kevin Gedeon, Pak Ketua Umum berharap agar terus berlatih sekeras-kerasnya masa depannya masih panjang dan jangan lupa diri karena juara All England barulah start awal dari suatu prestasi di masa yang akan datang banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi tahun ini kita akan menghadapi Piala Sudirman, tahun depan juga Asian Games, Thomas Cup dan juga kejuaraan dunia pada tahun ini jadi diharapkan jangan lupa diri terus berlatih sekeras-kerasnya sehingga kalian akan menjadi kebanggaan seterusnya bagi bangsa di Indonesia untuk itu sekali lagi atas nama Pak Ketua Umum dan seluruh atas nama PBB-PBSI kami ucapkan terima kasih atas doa resul dari seluruh bangsa Indonesia karena tanpa doa resul tidak mungkin kita bisa berhasil untuk itu terima kasih sekali lagi dan juga kepada Bapak Menpora yang selalu aktif menyambut setiap prestasi kami harapkan segala setunya akan PBB-PBSI terus berjaya di masa yang akan datang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bapak Lutfi Hamid selanjutnya kami mohon Bapak Menpora untuk menyampaikan pengarahan dan sambutannya untuk itu kami persilakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama pimpinan BBSI Mbak Lutfi dan seluruh jajaran yang saya hormati maastafi gidayat pahlawan kita Kevin, Markus yang amat sangat kita cintai para wartawan yang saya hormati, saya banggakan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia pertama saya ingin menyampaikan selamat datang ke tanah air selamat datang ke Bumi Bertiwi dengan persembahan prestasi juara oleh England yang luar biasa sebuah ajang yang sangat prestisius, yang sangat bergensi dan Alhamdulillah kalian berdua telah mempersembahkan yang terbaik bagi mimpi, doa, dan harapan seluruh rakyat Indonesia semuanya menonton si Kevin dan Markus secara tulus dan tidak sedikit juga yang sempat terdekan berdebar-debar sampai juga tidak sedikit yang menangis ketika pada detik-detik itu sesungguhnya ada satu pertaruhan untuk kembali mengangkat harkat dan wartabat bangsa Indonesia karena nanya Kevin, Markus kami ucapkan terima kasih atas kekompakannya atas kekuatannya sekaligus atas jeripayanya sehingga hasil itu bisa dicapai dengan maksimal pemerintah akan memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua dan baru saja saya berbisik kepada kedua pahlawan kita apakah pernah berharap bonus dari pemerintah jawabannya tidak luar biasa ini jawaban yang luar biasa karena harapannya tidak ada bonus maka tentu disitulah pemerintah menaruh hati simpati sekaligus penghargaan yang tinggi dan sore hari ini akan kami berikan bonus kepada kedua pemain sekaligus kepada pelatih yang mungkin besarnya tidak seperti multi event olimpiade tapi inilah bentuk perhatian yang amat-sangat serius dari pemerintah semoga Kevin Gideon tidak melihat angkanya tapi inilah sebuah apresiasi dan tadi juga saya laporkan kepada Bapak Presiden beliau menyampaikan salam hangat bangga kagum dan terima kasih kepada perjuangan kalian berdua dan saya juga sampaikan bahwa Bapak akan kami berikan bonus kepada pemain kita sekaligus kepada pelatih kita saya kira inilah yang bisa kami sampaikan terima kasih selamat berjuang di depan masih banyak harapan-harapan dan doa untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi bagi Merah Putih terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Bapak Menteri mungkin bisa langsung Pak menyerahkan yang dijanjikan tadi di Jangan lupa Terima kasih kepada Bapak Mentora yang telah memberikan bonus yang baru dijanjikan. Selanjutnya, acara kita adalah sesi foto bersama untuk pertama sekali pengurus mentora dengan para atlet. Ya, dipersilakan yang mau ngambil foto. Itu tadi konferensi persi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Imam Narowi. Atas prestasi luar biasa yang datang dari dunia olahraga, khusus dari dunia bulu tangkis. Atas kemenangan pasangan ganda putra Marcus dan juga Kevin di All England 2017. Tadi juga sudah disampaikan sebagai bukti nyata apresiasi pemerintah Indonesia terhadap prestasi luar biasa yang diberikan oleh pasangan Marcus dan juga Kevin. Pemerintah menghadiahi, yaitu bonus sebesar 250 juta rupiah kepada masing-masing. Yaitu 250 juta rupiah bagi Kevin dan juga bagi Marcus dan juga 100 juta rupiah bagi pelatih. Mungkin memang tidak sebesar dengan apa yang diterima Owi dan juga Butet pada Olimpiade Rio 2016 kemarin. Namun ini sebagai apresiasi dan juga bentuk keseriusan pemerintah terhadap prestasi dari atlet kita. Kita ikuti langsung, ini dia pidato sambutan oleh pasangan ganda putra kita Marcus dan juga Kevin. Terima kasih ya buat Bapak Menteri, buat semua pengurus BPSI, buat para pendukung, buat rakyat Indonesia. Terima kasih telah mendukung kita semua. Memang kalau atlet banyak berbuat, tapi ngomongnya sedikit Pak Menteri. Jadi selanjutnya kami kasih kesempatan sesi tanya-jawab. Kita batasin karena waktu juga udah malam. Yang pertama dulu langsung menyebutkan nama dan pertanyaannya to the point aja. Kami bersilakan dari kiri.